Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya mau masak sawi putih Untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman Disini saya menggunakan sayur sawi putih secukupnya Kemudian untuk campuran ya teman-teman Disini saya menggunakan 1 bungkus tahu telur Lalu wortel secukupnya atau sesuai selera Kemudian bakso ikan Gunakan secukupnya saja atau sesuai selera Potong sayur sawi ya teman-teman Buangkan kepalanya Nah seperti ini Kemudian bukakan ya Lalu potong sesuai selera masing-masing Nah disini saya potongnya langsung saja seperti ini ya teman-teman Kecil-kecil ya atau sesuai selera Nah seperti ini Rendam sayur di air ya teman-teman Untuk air boleh asal kelem saja atau lebih Kemudian tambahkan sedikit garam atau sesuai selera ya Disini saya menggunakan kurang lebih 3 sendok teh Kemudian dicampur rata Biarkan garam larut bersama air Dan biarkan sayur terendam kurang lebih 15 menit Bagi teman-teman yang tidak suka direndam Silahkan saja ya dicuci langsung dimasak juga enak Nah ini yang lebih bagus lagi sebelum dipotong direndam ya teman-teman Itu akan lebih bagus Nah begini saja Rendam sayur dulu setelah direndam kurang lebih 15 menit Jangan lupa dicuci bersih Kupas wortel Kemudian potong sesuai selera Nah ini teman-teman Disini saya potongnya seperti ini ya Untuk teman-teman sesuai selera masing-masing Kemudian potong tahu telur Potong sesuai selera saja Disini saya potong separuh jadi 4 Jadi 1 bungkus menjadi 8 ya teman-teman Untuk teman-teman sesuai selera saja Nah seperti ini Kemudian siapkan bumbu Disini saya menggunakan 3 potong jahe Nah ini 3 lembar ya teman-teman Kemudian saya potong jadi 2 bagian ya Untuk teman-teman yang tidak suka dipotong Terserah ya sesuai selera masing-masing Nah seperti ini Kemudian gunakan 3 siung bawang putih Untuk teman-teman sesuai selera masing-masing Untuk bawang putih disini saya keprek Kemudian saya cincang Untuk teman-teman sesuai selera ya Boleh dicincang seperti ini Ataupun dilembutkan Dipotong tipis-tipis juga silahkan ya Tetap saja enak Lalu gunakan bawang merah secukupnya ya Atau sesuai kebutuhan Disini sudah saya potong tipis-tipis ya Untuk teman-teman sesuai selera saja ya Potongnya Lalu kita siap masak ya teman-teman Panaskan sedikit minyak atau secukupnya Setelah minyak panas Kemudian goreng terlebih dahulu bawang merah Diaduk ya teman-teman Ini gorengnya setengah kering ya Atau boleh kering Bawang merah sudah goreng matang teman-teman Kemudian diangkat saja Lalu panaskan sedikit minyak lagi ya teman-teman Dan untuk tahu ya Untuk tahu telur Lap dengan tisu ya Supaya tidak basah Supaya kalau digoreng Tidak keluar air ya teman-teman Dan ini tahu boleh dikasih sedikit tepung ya Tapi ini tidak saya kasih tepung Nah setelah minyak panas Masukkan tahu Tahu telur ya teman-teman Nah ini teman-teman Untuk tahu Di sini saya gorengnya sedikit ke coklat-coklatan saja Kemudian siap untuk diangkat Lalu langsung saja tumis bawang putih dan jahe Diaduk rata Bawang putih dan jahe Tumis harum Masukkan sayuran Nah masukkan Itu ya teman-teman Sawi putih Sekalian Masukkan wortel Diaduk Nah setelah diaduk rata ya teman-teman Ditumis sebentar Kemudian Masukkan air secukupnya Nah disini saya menambahkan air panas secukupnya ya teman-teman Untuk teman-teman boleh menambahkan sup ya Itu akan lebih sedap Nah seperti ini Sekalian masukkan bakso ikan Tahu telur yang sudah digoreng Kemudian bumbui sedikit garam atau secukupnya Lalu tambahkan merica bubuk Sesuai selera saja Lalu diaduk rata Setelah diaduk rata Kemudian Tutup Kurang lebih 3 menit Biarkan 3 menit dulu Jangan lupa gunakan api sedang Nah sudah waktunya teman-teman Kemudian kita buka Wow baunya sudah wangi ya Jangan lupa tes rasa ya teman-teman Apa yang kurang silahkan ditambahkan Nah bagi teman-teman yang suka penyedap rasa ya Silahkan ditambahkan saja Itu akan lebih sedap Lebih enak ya pastinya Sekira bumbu sudah pas ya Rasa sudah oke Kemudian siap untuk diangkat Taruh di satu mangkuk Nah ini ada buahnya ya teman-teman Wow Nah jadinya seperti ini teman-teman Kemudian taburi Bawang merah Kureng ya Di atasnya Atau ini sesuai selera saja Tapi kalau dikasih Bawang merah kureng Bau akan lebih harum ya Teman-teman Nah itu tadi bagaimana Cara masaknya ya teman-teman Mudah saja Simpel saja Resep masak sawi Dicampur dengan tahu telur Ditambah dengan baksu ikan Kemudian ditambah lagi dengan wortel Resep yang simpel saja ya teman-teman Untuk bumbu disesuaikan saja Sesuai selera masing-masing Resep ini sangat cocok untuk anak-anak ya teman-teman Keluarga pastinya suka Anak-anak yang pasti juga suka banget Bagi teman-teman yang suka pedas ya Silahkan ditambahkan cabai Atau boleh juga ditambahkan dengan sambal Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menyimak Selamat mencoba dan selamat makan Ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa share ya Terima kasih Jaman lupa share ya Jaman lupa share ya Jaman lupa share ya Terima kasih Atau teman-teman wijen hitam cimawu bubur wijen hitam ini punyaan saya dan itu punyaannya nandorokakung nandorokakung itu punya nandorokakung kita makan dulu ya teman-teman